Ketua Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Banyumas, Rofi Ngatun Hasana, melepas Kirap Pilkada 2024 KPU Kabupaten Banyumas di halaman Menara Teratai Purwakerto. Acara pelepasan ini turut dinampingi oleh Dinas Perhubungan dan Satpol PP Kabupaten Banyumas. Kirap akan berlangsung mulai 7 Oktober hingga 4 November 2024 melewati 27 kecamatan dan 331 desa kelurahan di Kabupaten Banyumas. Kirap ini dibagi dalam 2 rute utama dengan perjalanan perdana setelah pelepasan menuju kecamatan Tambak sebagai PPK pertama di rute 1 dan kecamatan Jatilawang sebagai PPK pertama di rute 2. Setiap kecamatan akan menjadi tuan rumah Kirap selama 2 hari sebelum Kirap dilanjutkan ke kecamatan berikutnya. Kirap menampilkan maskot Pilkada Banyumas 2024 yang dinamakan Sibabas Bawor Banyumas diiringi Jingle Pilkub Jateng, Tentukan Pulihan dan Jingle Pilkub Banyumas Ayo Dulur Banyumas dan Bendera Kirap. Pada hari pertama di setiap kecamatan kegiatan dimulai dengan panggung demokrasi yang menyajikan sosialisasi Pilkada serta hiburan berupa pentas seni dan budaya seperti organ tunggal, ebek atau kuda lumping, solawatan dan kesenian lainnya. Acara ini dirancang untuk menarik perhatian masyarakat sekaligus memberikan pemahaman yang lebih baik tentang proses pemilihan. Hari kedua Kirap diisi dengan arak-arakan maskot Sibabas dan bendera Kirap yang berkeliling desa atau kelurahan dengan melintasi pusat-pusat keramaian di setiap kecamatan. Dalam pelaksanaannya, Panitia Pemilihan Kecamatan berkoordinasi dengan Forkopim Chang dan Panitia Pengawas Kecamatan serta dibantu mobilisasi dari KPU Kabupaten Banyumas yang menyediakan kendaraan khusus untuk maskot dan bendera Kirap. Profing Atur Hasanah menyampaikan bahwa Kirap Pilkada 2024 ini bukan hanya sebuah seremoni, tetapi juga wujud nyata partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung suksesnya Pilkada 2024. Kirap ini diharapkan dapat mensosialisasikan Pilkada dengan lebih luas dan meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menggunakan hak pilih mereka. Kirap Pilkada ini juga menjadi ajang kolaborasi berbagai elemen masyarakat seperti PPK, Panwascam, PPS, dan elemen masyarakat lainnya bersama mewujudkan pemilu yang transparan dan inklusif di Kabupaten Banyumas. Dari Purwokerto, Marnoto, Banyumas TV melaporkan.